Intro Oke, halo semua. Balik lagi di Razor Ball Channel. Jadi di video kali ini review hero yang bikinan sendiri lagi dari Losaka Fantasinya. Yang pertama ada Counter Mine. Gue coba dulu dah yang Counter Mine. Ada dua rencananya untuk kali ini. Yang hero bikinan sendiri dan ada beberapa hero yang belum rilis juga ya. Dan disini dia pakai gaug 250. Ini kayak helmnya ini ya, helm aslinya gitu loh maksudnya. Dan kalau ditahan, hampir ga ada beda sih. Cuman kalau kita naruh kayak gini, itu ga meledak. Atau ada durasi waktu buat meledak. Tapi kalau kita tahan, dia otomatis meledak. Air attack-nya sama. Jadi basic, oh ya tadi di hold ya. Sekarang basic tipikal hero tembak sih ya. Basicnya tiga kali. Ini kalau ga salah animasinya trooper. Terus dia bisa air dash. Oh iya kayak ini. Special force, bukan special force sih. Tarantula ya. Tapi dia bisa lari disini. Air dash-nya. Ngasih knock up. Basic kitnya last sheet-nya apa ya. Coba. Ngasih fan ya. Terus untuk gear harusnya. Tapi gear-nya ini giri-giri lama ya kan. Kalau ACC. Ya ini gear lama sih ya. Nah bisa diledakin sama kayak helmnya juga. Kalau di S meledak. Kok juga pernah cobain instan pakai gear ini ya. Armor-nya juga sama. Nah mungkin yang paling special tentunya skill weapon. Skill weapon-nya ini mirip jago lantern. Tapi dia pakai animasi dari. Apa? Rocket launcher. Eh bukannya. Apalah pokoknya Aceh-Aceh Cerara gitu. Dan ya. Itu sekali tembak ya. Mas gue. Ternyata memang sekali doang ya. Mas gue keluar sekali. Dan itu bakal nyebar gitu lah. Mana tadi hero-nya? Durasi cooldown-nya cukup lama. Sekitar 20 lebih tadi ya. Dan ini. Bisa nge-aim. Tapi efeknya sama kayak efek dari. Ledakan helmnya ya. Bener-bener gak ada beda. Kalau dari yang gue lihat ini. Animasi dari Treasure Hunter. Eh bukan sih. Asli dari yang helm ini mas gue. Yang skill helm ini. Dan. Gerakannya itu doang sih. Kebanyakan sih hero bikin. Sendirinya enggak. Bukan hero yang ruwet-ruwet gitu lah. Dan ini gak ngilang gitu loh. Maksudnya kalau kita niat pakai hero ini. Buat battle kayaknya bakal susah sih. Pertama ranknya deket ya. Terus. Dia nembak kayak gini juga. Nge-aim. Langsung meledak ya. Tapi gue gak tau shield break atau enggak. Kalau. Kalau lagi full charge gitu ya. Untuk deholdnya itu bakal shield break atau enggak. Ternyata shield break ya. Jadi emang beneran kayak Treasure Hunter. Nah sekarang gue coba. Yang. Leviathan ya. Oke dan sambil nunggu skill ya. Buat cobain yang Leviathan. Dan. Dua hero ini bisa didapet lewat. Nukerin dari battle pass coin ya. Kalau yang Leviathan ini. 500 token. Kalau yang counter main cuma 300. Oke kita coba. Nah CC nya masih lama ternyata. Kalau gear-gear nya ini gear-gear Poseidon yang zaman dulu kan. Poseidon rare. Jadi gak terlalu penting ya. Kita coba weaponnya. Nah. Untuk weaponnya. Dia pake gaug 15. Belum tau guna gaugnya ini apa. Basic hit nya. Pertama kok ngelempar gini ya. Mas kok. Oh ini semi dehold. Ah. Semi dehold dibuat nangkep gitu. Langsung ngasih efek bubble gitu ya. Dan entah bisa di hit lagi atau enggak ya. Gue coba dulu. Cuman kegesernya jauh gitu loh. Gue mau nambahin jadi susah. Kita coba review basic hit dulu nih dulu. Apa-apa hit-hit dasarnya dulu lah. Basic hit nya kayak zuge liang. Mungkin semi dehold terus basic hit gitu ya. Tapi gak bikin ngangkat juga sih ya. Air attack nya. Dua kali. Ini mirip apa ya. Dia punya air dash atau enggak. Ah. Punya air dash nya bubble. Eh. Kok bubble. Iya bener ya. Terus bubble yang rare. Bener bener. Eh. Dia air dash punya. Air attack dua kali. Semi dehold ada. Basic hit zuge liang. Air dehold. Sama kayak yang semi dehold nya ini ya. Dan. Ah. Ternyata pake gaug ya. Jadi semi dehold sama air dehold nya ini pake gaug. Sekali make kepake nya itu empat ya. Jadi kayak kena efek armor evo nya sih ini. Armor nya ini kan udah evo ini. Efek animasi double jump nya sama. Lah. Aku mau cobain SD nya. Ternyata SD nya malah mati. Kalo PDT. Oke. Untuk tadi. Yang review Leviathan ya. Tadi skill weapon nya. Gue belum cobain sama sekali. Karena ternyata pas DT. Itu skill weapon nya. Gak bisa dipake ya. Makanya gue. Sebenernya pengen cobain di game berikutnya. Cuman. Setelah ronde tersebut selesai. Gue gak ketemu lagi gitu sama dia. Jadi. Belum ada kesempatan buat cobain. Nanti kalo ketemu lagi. Gue bakal upload si videonya ya. Sebenernya masih penasaran juga ya. Untuk skill weapon nya kayak gimana. Tinggal cobain skill weapon doang sebenernya. Cuman terlanjur DT ya. Nah disini. Ada tambahan juga. Ada beberapa hero yang memang. Di Losaga Fantasy ini. Efeknya rada beda ya. Atau hero nya itu dibikin beda banget gitu. Entah sengaja atau gak sengaja. Contohnya kayak Master Panda ini. D-hold nya itu dirubah jadi efek kayak. Ini sih. Dash S ya. Atau input S nya. Makanya disini gue bisa coba kombo yang. Rada ini sih. Rada beda. Dengan perubahan dari Master Panda nya. Ini bentar kok nyangkut di atas gini sih. Jadi kita bisa. Ini kan reset ya. Apa D-hold nya Master Panda ini kan. Atau dash S nya ini kan. Sebenernya geraknya bisa ngereset kombo. Jadi tinggal kita spam gini aja ya. Aduh fail. Nah kayak gitu ya. Cuman rada mentok juga. Tapi memang. Kalau nambahinnya. Harusnya pake emai sih. Ya kurang lebih bakal kayak gitu ya. Gak bisa notok yang ular. Buat silent. Tapi seenggaknya jadi rada unik kombo nya ya. Oke jadi untuk video kali ini tuh doang ya. Yang pengen gue sampaikan ke kalian. Buat kalian suka dengan video ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!